Ada yang masih ingat dengan kejadian Sepang Kles yang terjadi pada tahun 2015 silam? Ternyata Valentino Rossi mendapatkan cuan besar dari kejadian tersebut. Nah, bagaimanakah ceritanya? Mari kita bahas. Valentino Rossi dan juga Mark Marquez sempat menjadi hubungan antara penggemar berat dan juga idola. Sebelum pada akhirnya, semua pecah di tahun 2015 ketika Rossi menuding Marquez ikut andil untuk memenangkan Jurgi Lorenzo. Sirkuit Sepang, Malaysia menjadi saksi puncak dari perseteruan antara Marquez dan juga Rossi. Di mana saat itu, Rossi diberitakan dengan sengaja menendang Marquez yang menyebabkan Rossi dihukum start di posisi akhir pada seri selanjutnya. Namun, perseteruan tersebut faktanya tidak hanya mengakibatkan keributan, tapi juga menjadi ladang cuan bagi Rossi. Terutama pada produk Pernak Pernik yang menjadi salah satu cabang usaha dedakter. Rossi menceritakan bahwa label VR46 telah didirikan sejak tahun 2008 atau 2009 silam, dan menjadi salah satu unit usaha yang fokus menggarap Pernak Pernik dari sang legenda. Aku pikir kami memulainya pada tahun 2008 atau 2009 dan sejak awal itu adalah hal yang besar, kata Valentino Rossi. Namun, Sepang Kles pada tahun 2015 menambah feedback luar biasa bagi VR46. Menurut Rossi, karena kejadian itu sangat viral dan menyasar seluruh sudut dunia, membuat namanya seakan lebih dikenal oleh publik karena kesan yang luar biasa. Dan pasca apa yang terjadi pada Grand Prix 2015 dengan Mark West dan juga Lorenzo? Sejak saat itu, pada tahun 2016, perusahaan Pernak Pernik memberikan ledakan karena orang-orang mengikuti hal-hal buruk yang telah terjadi, dan bagi kami, ini mungkin tahun terbaik. Lanjut Valentino Rossi. Bisa dikatakan, Rossi meraih keuntungan di tengah keriwuhan yang terjadi pada MotoGP tahun 2015 silam. Ada sebuah pertanyaan menggelitik. Kira-kira Rossi dapat berapa cuan dari kejadian Sepang Kles tersebut? Ini masih belum dijawab oleh sang legenda MotoGP tersebut. Terima kasih telah menonton!